selamat malam semua pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai fornex para visual basic fornex merupakan suatu perintah perulangan yang menggunakan variable counter untuk menaikkan atau menurunkan suatu nilai selama proses perulangan masih berlangsung dimana variable counter merupakan variable yang menyatakan perulangan yang bertipe numerik atau angka sintak fornex yaitu for counter nilai awal to nilai akhir statement next counter di atas merupakan bentuk umum dari fornex sekarang kita coba buat sebuah project baru di vb.net pertama kita buka visual studio kemudian klik new project kemudian klik new project oke list and list box disini kita akan merubah button nama oke klik button file text berubah nama menjadi oke kemudian kita copykan coding tersebut klik 2 kali pada button oke pastikan coding yang sudah kita dapat pertama kita pertama kita membuat variable dengan nama i dengan tipe data integer kemudian kita tuliskan fungsi for variable i yaitu dari 0 sampai 9 dan statementnya list box1.item.add perulangan ke i plus 1 jadi statementnya itu list box1.item ditambah perulangan 1 dan i ditambah 1 berarti 0 sampai 9 berarti pertama i nya itu 0 ditambah 1 ditambah 1 next sekarang kita coba running kita klik off maka perulangannya itu dari 1 sampai ke 10 karena karena disini nilai i 0 dan sampai 10 9 jadi 1 atau 0 i atau 0 ditambah 0 i atau 0 ditambah 1 sama dengan perulangan ke 1 2 1 ditambah 1 sama dengan 2 sampai di 9 ditambah 1 sama dengan 10 sekian penjelasan saya mengenai for next semoga dapat membantu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih